Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-teman semuanya Hai laki pasangin merek naspionnya standar atau naspion berdiri pakai kaki tekan cek menggunakan listrik ini ketaranya ada ya berarti bertanda dinamo ini hidup dikerusakan dikelahar atau dibosing ini agak keras juga ya postingnya nih nah ini saya akan menggunakan treatment yang kedua ya ini akan saya coba menggunakan bearing merek NKN ya NKN ini kenapa saya Hai sangat percaya ya NKN ini karena posisinya di asli ini sangat pas sekali ya 608 NKN ini termasuknya untuk di as-608 dikipasangin ini pas banget ya jadi antara keras atau posisi as-nya ini pas gitu karena kebanyakan 608 NKN ini sering digunakan untuk AC Hai indoor ya terutama AC indoor itu 608 Hai nah ini saya akan melakukan treatment yang kedua kali ya karena yang kemarin ini se-sendornya berhasil ya mereknya merek Miyako itu menggunakan penjepit ini menggunakan pengkait Hai pengkaitnya ini Mas Bion ini sangat kecil sekali ya pengkaitnya kita akan coba bukanya dulu ya kita akan sama-sama belajar Hai sama-sama kita Hai akan melakukan mudah-mudahan ya Hai ada keberhasilan daya ini termasuknya udah agak sedikit kunci ya beda dengan merek Hai Miyako ya ini jatuhnya harus di tengah-tengah pas banget ini harus simetris simetris ini Hai antara as-nya harus posisinya pas Hai seperti biasa saya akan mencoba menggunakan lapis kertas Hai kertas ini bisa digunakan dua atau satu lapis ya kita mencoba dulu pemasangannya ini per ini ya tidak gunakan dulu ya akan coba gunakannya karena posisi ini juga agak tipis Hai nah ini harus di tengah kita tekan kira-kira posisi ini Hai harus ngunci nah ini kita akan mencari perkiraan-perkiraan aja kira-kira Hai antara kaki tiga ini juga harus nongol-nonjol ya Hai adanya menggunakan menahan pipa ya di atas kiri kita harus menahan ke bawah nih teras kali ya menahan ke bawah ini supaya kakinya tiga itu pengkaitnya itu menonjol keluar ya kita kaitkan lagi ya kalau nggak ditahan dia tidak akan keluar Hai nah disini kita akan kontrol lagi pengkaitnya ini kira-kira kuat atau tidak nah itu yang paling utama dan posisi as nya ini bering ini jatuh di tengah as atau tidak kita kontrol lagi ya kita pegang beringnya kira-kira longgar atau ngunci kalau ngunci berarti termasuknya bagus ya kita akan melakukan yang satunya lagi disini saya hanya melakukan treatment mungkin buat teman-teman atau saudara-saudara ya yang menyaksikan video ini silahkan ya berbagi silahkan disemak mungkin ada yang yang sama akan melakukannya seperti ini silahkan dicobanya mudah-mudahan berhasil ya dan hasilnya lebih bagus sih intinya disini adalah kita akan melakukan sebagaimana supaya bering ini ngunci itu yang terutama terus simetis dalam waktu posisi di as itu harus tepat ya tepat tidak boleh bergeser atau bergerak nah itu kuncinya ini sebenarnya kelemahan ya kelemahan pemasang ini sebenarnya sangat banyak sekali ya sangat banyak sekali kelemahannya kita harus pertama harus extra hati-hati dan kita juga harus benar-benar bisa memahami dalam pemutaran ini karena pemutaran ini dia kan cuman berapa mili antara as tengah karena karena satu contoh ini ini kalau bosingnya goyang sedikit aja dia tidak akan berputar asnya jadi istilah hati-hatinya ini benar-benar kita mempunyai perhitungan bagaimana supaya as jatuhnya di tengah tapi ngunci nah itu yang sangat sangat penting sangat penting sekali itu kuncinya disitu aja mungkin ada yang mau mencobanya silahkan mungkin bisa dipertanyakan atau dikomentar silahkan kita hanya sharing ya sharing ini juga asli agak mincing sedikit kita laruskan lagi kita hanya melakukan treatment teman mudah-mudahan ini berhasil ya yang kemarin merk Miyako Miyako duduk ya atau Miyako tanggung Miyako meja Alhamdulillah berhasil ya sampai sekarang juga tidak ada komplainan dari konsumen ini yang kedua kalinya ini kalau nah ini kalau longgar kita menggunakan dua lapis tapi ini Alhamdulillah keras ya satu lapis mungkin sudah cukup yang penting nah ini pegaitnya ini sudah harus kencang ya jangan sampai bergetar mungkin karena pegaitnya ini sangat kecil sekali ini usahakan kita usahakan kita masuknya as ini jangan sampai diketok kita usahakan seperti itu kita dorong aja makanya tadi menggunakan oli supaya masuknya itu agak mudah ya ini juga agak keras sedikit ini tapi jangan sampai diketok itu cuma didorong aja nah kita dorong paksa supaya as ini masuk nah gitu yang penting jangan sampai diketok menggunakan palu karena diketok itu akan bergetar ya kan bergetarnya itu merubah posisinya karena posisikan sudah pas ya saya himbuk pada teman-teman seperti itu ya jangan sampai memasukkan as ini jangan sampai diketok itu karena kalau posisi sudah normal ini sudah lancar ya ini sudah lancar dan ini sudah rapat termasuknya ini sudah bagus nah asnya juga tidak bergeser ya sudah tidak maju mundur bahasanya atau kuyang itu tidak kan disitu sangat membutuhkan suatu apa bahasanya ya nge-press tapi berputar nah disitu keras tapi berputar nah ini kesimbangan antara as dan bearing kekuatan yang penguncian kaitnya ini sangat dibutuhkan ya pengkaitnya yang kaki tiga ini ya ini sangat dibutuhkan saya akan mencoba menggunakan lim supaya tidak bergeser karena ini kaitnya tiga ini sangat kecil sekali ya beda dengan miyako miyapan dicepit nah ini kita geser sedikit sedikit pelan supaya as ini lancar nah ini akan saya gunakan lim lim power blue atau lim cina atau bahasa lim korea ya limnya ini akan saya teteskan di kaki tiga ini untuk pengkaitnya supaya tidak bergeser ya nah ini supaya ngunci karena ini kakinya tiga ini sangat kecil sekali kalau merek cina nah biasanya kaki tiga ini sangat besar ya kuat lah otomatis nih ini dikhawatirkan bergeser saya menggunakan lim kita menggunakan lim secukupnya ya supaya tidak mudah bergeser nah ini juga sangat penting sekali ya untuk memperkuat dudukan ya tahanan kaki tiga nanti saya juga akan mencobanya menggunakan baling-baling nah ini kapasitas juga memasih asli ya 1,5 mikro kita akan rakit menggunakan baling-baling nah bagaimana sih pemutarannya normalnya dari pemutaran ini nah ini yang paling penting ya pemasangan sepi ini jangan langsung ditekatkan aja kita gunakan aras supaya ada bisa menahan ya nah kalau udah posisinya lancar kita lanjutkan pemasangan ke berikutnya kalau asli ini tidak lancar kita setel aja sedikit dikagetkan aja kagetkan asnya getok sedikit aja pelan aja menggunakan perasaan ya jangan terlalu kerasnya telnya mudah-mudahan ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan sih berhasil Alhamdulillah ya ini termasuknya lancar ya dan pemutarannya juga tidak ada yang menghambat atau serat Alhamdulillah mudah-mudahan dalam waktu kekuatan ya terutama kekuatan dalam posting ini ya mudah-mudahan kuat lama kalau me turut saya Alhamdulillah ya untuk saya termasuknya berhasil ya Alhamdulillah tadi juga sempat saya buka dua kali postingnya itu karena posisinya geser ini ya harus di tengah persis harus di tengah dan kuat ya piring dudukannya itu sekuat gitu jangan sampai bergeser sedikitpun karena sementaranya AC ini sangat kuat merknya Mas Sion waktu pemutahannya termasuknya sangat kuat tenaganya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih